Intro Halo, balik lagi ke channel youtube aku Oke, kali ini saya akan membahas tentang Satu mata kuliah yang di teknik industri itu Biasanya dia masuk di bab penelitian operasional Baik, penelitian operasional 1, 2 Biasanya disebut PO1, PO2 sih Atau operation research kalau bahasa inggrisnya Ya oke, metode simplek Jadi metode simplek yang saya mau bahas disini itu Yang simple, yang metode simplek yang masih simple Nah, kita mulai dari pendahuluannya dulu Oke, jadi metode simplek ini Biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Programa linear yang dia memiliki 3 variable atau lebih Karena misalnya kalau 2 variable Misalnya X1, X2 itu bisa dikerjakan Menggunakan grafik saja sudah bisa Jadi tidak perlu pakai simplek Tapi ketika dia itu punya lebih dari 3 variable Misalnya saja X1, X2, X3 Maka untuk menyelesaikannya agak sulit Jadi kita harus pakai simplek Nah, pertama kali dulu dikenalkan oleh George B. Datsing Yang mudah-mudahan tidak salah baca Dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli lain Metode penyelesaiannya adalah dengan menyelesaikan iterasi berulang Sampai ditemukan solusi optimal Nah, untuk tabel simplek yang saya pakai disini Sebenarnya di beberapa literatur itu ada tabel simplek yang lain Tapi disini saya pakai yang seperti di video saya ini Karena menurut saya ini yang paling mudah Karena lebih banyak kolomnya jadi lebih detail untuk menghitung Gitu menurut saya Tapi saya sudah pilihkan cara yang paling mudah lah buat kalian ya Terus disini ada CBI Terus CJ, VB, X1, X2, X1, X2, X3, RHS, ZC, CZ, ZC Lebih jelasnya nanti langsung ke contoh soal untuk mengisinya bagaimana sih Gitu Oke Nah, disini saya mau kasih catatan Jadi, di simpleks itu Biasanya nanti akan ada fungsi tujuan yang ingin dicapai oleh pengambil keputusan atau perusahaan atau apalah Jadi dia mau ambil tujuan Tujuannya misalnya memaksimalkan keuntungan Nah, ketika dia ingin mencapai tujuan tersebut Dia pasti akan ada kendala Nah, kendala disini Yang saya bahas disini Baru dua Jadi kendalanya bisa Kurang Dari Oke, jadi kendalanya bisa kurang dari atau sama dengan Ya Nah, biasanya kendala yang kurang dari sama dengan ini Nanti Untuk Sebelum penyelesaiannya Formulasinya nanti harus ditambahkan dengan variable select atau SI Lalu jika Kendalanya itu lebih dari atau sama dengan Maka Nanti di ruas kanan harus dikalikan dengan main 1 Lalu ditambahkan dengan variable select Nah, bagaimana optimal kondisinya di simplex yang simple ini Jadi dia kondisinya akan optimal atau iterasinya akan berhenti ketika Jika fungsi tujuannya itu Maksimasi Maka ketika semua CC main set J nya kurang dari sama dengan 0 Maka iterasinya berhenti Nah Kalau catatan yang lain Ketika menggunakan simplex itu kita harus mencari dulu kolom kunci dan baris kunci Jadi kolom kuncinya nanti kita cari yang positif terbesar Untuk baris kuncinya kita cari rasio positif yang paling kecil Nah, lu bagaimana dengan fungsi tujuan minimasi Fungsi tujuan minimasi itu Iterasinya akan berhenti ketika CC main set J itu lebih dari atau sama dengan 0 Nah, catatannya Kolom kuncinya nanti dicari yang paling negatif Dan baris kuncinya dicari rasio positif yang paling kecil Oke Nah, kita masuk ke contoh soal untuk lebih jelasnya Jadi, disini ada fungsi tujuan maksimasi Z sama dengan 8X1 plus 6X2 Dan dengan kendala ada 2 disini Kita bisa lihat di video saya Itu semua kendalanya adalah kurang dari sama dengan Jadi, dengan begitu Lihat di catatan saya sebelumnya Ketika dia kurang dari sama dengan Maka Dia harus ditambahkan dengan select Select 1 Ini berurutan ya Kenapa namanya S1? Ada juga di beberapa literatur Select itu juga dilambangkan dengan X X yang selanjutnya Jadi, misalnya ini Ini X1 X2 sudah terpakai ya X3 disini X3 Itu tapi maksudnya select Tapi disini saya kasih simbol S1 Supaya lebih mudah untuk membedakannya Nah, jadi disini Karena dia kurang dari sama dengan Maka kita tambahkan select 1 Jadi, formulasinya jadi seperti ini Kemudian yang kendala Yang kendala kedua Itu juga Kita tambahkan dengan select Karena dia kurang dari sama dengan Jadi, formulasinya jadi seperti ini Lalu Fungsi tujuannya Formulasinya Menjadi seperti ini Jadi, 8X1 plus 6X2 plus 0X1 plus 0X2 Ya, perhatikan ya Jadi, ketika disini Jadi, harus diingat-ingat lagi Jadi, kalau kurang dari sama dengan Tambahkan select Dan di fungsi tujuannya Harus kita tambahkan select juga Dengan koefisien sini 0, 0 Ya Lalu Formulasi penyelesaian masalahnya adalah Menjadi seperti ini Nah Kemudian Dari Formulasi penyelesaian masalah ini Kita masukkan ke dalam Tabel simple Oke, kita masukkan ke tabel Simple Oke, kita lihat disini Ini tadi Formulasi penyelesaian masalahnya Ini saya pindahkan kesini Biar lebih mudah Dan ini adalah Ini shell tabelnya dari simple Kita lihat Ini kan fungsi tujuannya Set sama dengan 8x1 plus 6x2 plus 0s1 plus 0s2 Nah, ini Kita pindahkan di tabel simple Di bagian sini Cc Mendatar ini 8, 6, 0, 0 Oke Lalu kita lanjut lagi Kendalanya Kendalanya ada 4x1 plus 2xd X2 Plus S1 Kurang dari Sama dengan 60 Jadi kita lihat Disini Kita masukkan Kesini Jadi Setelah Cc Kita masukkan Untuk Variable VB VB ini Variable basis Variable basis Itu Ini Kita masukkan Variable nya Semua variable Yang ada Di permasalahan Jadi Di permasalahan ini Kan ada X1 X2 S1 S2 Jadi kita masukkan Kesini Lalu Ini Kenapa S1 Karena Ini merupakan Variable basis Variable basis Kenapa Dinamakan Variable basis Variable basis Itu Yang Nilainya Akan kita Cari Untuk Membantu Untuk mencari Nilai X1 Dan X2 Yang Bentuknya Seperti ini Kalau Variable basis Bentar Jadi dia Variable basis Bentuknya Akan 1 0 0 1 Gini Ini adalah Variable basis Maaf Tulisan saya Jelek Ya Lalu Karena Ini Adalah S1 Koefisiennya 1 Dan X2 Nya Disini 0 Jadi kita Tulis disini Yang X1 Disini 4 X2 Disini 2 S1 Disini Koefisiennya 1 Dan Koefisiennya Untuk S2 Disini Tidak ada Jadi disini Ditulis 0 Dan RHS Ini Hasilnya Itu 60 60 Ini Lalu Untuk Kendala yang Kedua Sama Mengisi Jadi Ini Kita Masukkan 2 X1 Ini Koefisiennya 2 Terus 4 X2 Disini 4 Terus S1 S1 Di kendala Sini Tidak ada S1 Jadi Disini 0 Lalu S2 Disini Ada 1 Koefisien Sini Makanya Kita isi 1 Dengan RHS 48 Disini Nah Ini Merupakan Variable Basis Kita Lihat Disini Kan Dia Variable Basis S1 0 0 1 Oleh Karena Itu Kita Disini Kita Isi Dengan S1 S2 Lalu CBI Disini 0 0 Kenapa Karena Kita Lihat Di Fungsi Tujuan Di CC Ini Untuk S1 Disini 0 S2 Disini 0 Jadi Kita 0 0 Begitu Lalu Ya Ini Tadi 60 48 Kita Masukkan Kesini RHS Nah 0 0 Juga Kita Dapatkan Dari Sini Tadi Nah Bagaimana Mengisi CC Min ZJ Sebenarnya CC Min ZJ Itu Mengisinya Gampangkan CC Nya Disini 8 Lalu ZJ Nya Disini 0 Nah Jadi 8 Kurangi 0 Sambil 8 Jadi Disini 8 Terus Ini 6 Kurangi 0 Disini 6 0 Kurangi 0 0 0 0 Disini 0 Lalu Bagaimana Mencari Ini ZJ Kita Cari Itu ZJ Kita Cari Dengan Mengalikan Disini CBI Jadi 0 Ini Sudah Saya Tulis 0 Dikali 4 Ditambah 0 Dikali 2 Sama Dengan 0 Jadi 0 Lalu Untuk Yang Disini Angka Yang Disini Itu Adalah 0 Kali 2 Ditambah 0 Kali 4 Sama Dengan 0 Dan Seterusnya Ini Kalau Mau Kita Kasi Pointer Disini Pen Jadi Ini Kali Ini Ditambah Lalu Hasilnya Ini Lalu Yang Angka Sorry Sorry Hasilnya Hasilnya Yang Ini Hasilnya Yang Ini Lalu Untuk Cari Yang Ini Itu 0 Dikali 2 Ditambah 0 Kali 4 Ketemunya Ini Sama Juga Nanti Yang Z C Ini 0 Kali 1 0 Kali 0 Nah Perkaliannya Seperti Ini Untuk Mencari Z J Baru Nanti C J Min Z Jadi C 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 Ketemuan Seperti Nah Ini Cara Mengisi Inisial Nah Setelah Kita Isi Baru Kita Hitung Oke Baru Kita Hitung Nah Disini Kita Akan Menghitung Kita Akan Menghitung Ingat Bahwa Optimal Kondisinya Ketika Fungsi Tujuannya Tadi Maksimasi Maka Semua C C Min Z C Harus Kurang Dari Sama Dengan 0 Oke Jadi Kita Lihat Disini C J C C C C Sama Dengan 0 Jadi Kita Lihat C C C Sini Ternyata Angkanya Adalah Lebih Dari 0 Jadi Ini Belum Optimal Karena Belum Optimal Maka Kita Harus Mengerjakan Langkah pertama Kita harus mencari kolom kunci Kolom kunci Yaitu Dengan mencari nilai positif Paling besar Nah Cc mean Cc positif yang paling besar Itu ada di 8 Ini Ini lebih besar Maka bisa dikatakan Bahwa Kolom kuncinya adalah X1 ini Nah Angkanya 4 Dan 2 Ini adalah kolom kunci Nah lalu Selanjutnya kita cari Baris kuncinya dengan Rasio positif paling kecil Nah bagaimana cara mencari Rasionya Cari rasio Yaitu 60 Dari RHS ini Dibagi dengan 60 ini Dibagi dengan 4 Yang kolom kunci tadi Didapatkan 15 Sama Lalu untuk rasio yang ini S2 itu 48 Dibagi dengan 2 Sama dengan 24 Nah Yang dibilang adalah Yang memiliki rasio Positif paling kecil Positif Oke Yang paling kecil adalah 15 15 Jadi Untuk baris kuncinya adalah S1 ini Nah Ini adalah Baris kunci Yang saya kuning-kuning Lalu Kita masuk ke perhitungan Iterasi pertama Nah Selanjutnya Kita harus bikin Tabel lagi nih Tabel Terus Judulnya disini Iterasi 1 Nah Awalnya masih Kosongan ini ya Kosongan Terus yang pertama kali Kita isi itu adalah Entering Variable Jadi Kita lihat Ini kan Kolom kuncinya Tadi X1 Lalu Baris kuncinya S1 Nah ini kita Kita masukkan X1 nya Jadi X1 nya Kita masukkan Disini Literasi 1 S1 nya Kita hilangkan Jadi ini sudah tidak ada Di dalam VB ini Sudah tidak ada S1 Nah untuk Nilai yang baru Dari X1 Adalah Caranya Itu dengan Semua Baris Yang ada di S1 Sebelumnya ini Ini Itu dibagi Dengan Saya ganti Warnanya Ganti warnanya Yang ini Itu dibagi dengan Si Angka kuncinya Jadi angka kuncinya Coba kita lihat Ini barisnya Dan ini Kolomnya Jadi angka kuncinya berapa Angka kuncinya adalah Perpotongannya Jadi angkanya ini Jadi ke orat-orat Jadi ini angka kuncinya 4 Oke Angkanya 4 Jadi semuanya dibagi dengan 4 Jadi ini 4 Bagi 4 1 2 Bagi 4 2 Bagi 4 Itu setengah 1 dibagi 4 0,25 0 bagi 4 0 Dan 60 bagi 4 15 Nah bagaimana Jangan lupa Dengan ini X1 Jadi CBI disini Adalah 8 Jadi kita ikutin Angka Di fungsi tujuannya Lalu bagaimana Cara mengisi S2 nya Nah disini Saya kasih tanda tanya-tanya Tanda tanya-nya Sebenarnya banyak Sampai sini ya Tapi ini Saya ambil contoh saja Bagaimana mengisi Disini Angka baru Untuk S2 Itu Caranya adalah Dengan rumus Nilai baru Itu sama dengan Angka sebelumnya Dikurangi dengan Kolom kunci Dikali baris kunci Lalu dibagi dengan Angka kuncinya Ini Pembaginya Tidak sampai sini ya Cuma ke bawah saja Ya maksudku Maksud saya seperti ini Jadi kita lihat Untuk mengisi S2 Di kolom X1 ini Maka kita lihat Angka sebelumnya Dari S2 Di X1 Ini berapa S2 X1 Itu angka sebelumnya Adalah 2 Jadi ini kita isi 2 Jadi ini kita isi 2 Lalu kolom kunci Kali baris kunci Kolom kuncinya Untuk S2 Ini Kolom kuncinya Tadi kan ini Kita kasih pointer Kolom kuncinya S2 ini kan Tadi ini Jadi kolom kuncinya S2 Itu 2 Jadi 2 Dikali Baris kuncinya Baris kuncinya Kan tadi ini Sepanjang ini Baris kuncinya Untuk X1 4 Jadi 2 Kali 4 Dibagi dengan 4 4 itu Angka kuncinya Perpotongannya Adalah di 4 Nah kita coba Untuk hitung Yang X2 Bagaimana Lihat yang Angka disini S2 Di Kolom X2 Jadi kita lihat Angka Sebelumnya Dari S2 X2 Adalah Kita lihat Di initial tabel S2 X2 Itu adalah 4 Jadi disini 4 Dikurangi Kolom kunci Kolom kuncinya Tadi ini Kolom kuncinya Jadi kita lihat Arah ke kiri Set Ini ada Angka 2 2 dikali Baris kuncinya Jadi ini Kenaik kata Set Baris kuncinya Tadi ini 2 Jadi 2 kali 2 Dibagi Angka kuncinya 4 Perpotongannya Jadi didapatkan 4 kurang 4 Sama dengan 3 Nah seperti itu Cara menghitungnya Terus Terus RHS Untuk menghitung RHS Juga sama Cara menghitungnya Nah Setelah selesai Menghitung Dari iterasi 1 Maka saya langsung Dapatkan jawaban Seperti ini Nanti bisa buat Latihan Buat teman-teman Apakah jawabannya Sama dengan Punya saya Mungkin kita bisa Berdiskusi Jika beda ya Jadi Kita mulai lagi Kita lihat dulu Ternyata Disini Nilai Cc Itu Kita dapatkan Ada 0 Ada 2 Ada min 2 Ada 0 Nah Kita Balikan lagi Apakah sudah Optimal Kita lihat disini Karena kongsi tujuannya Maksimasi Maka cc Min cc nya Optimal Jika kurang dari Sama dengan 0 Jadi Kalau min 2 Min 2 ini Sudah optimal Tapi Ini belum Karena dia Lebih dari 0 Jadi Kita masih lanjut Ke iterasi yang kedua Jadi Untuk kolom kunci Kita pilih positif yang terbesar Jadi kita pilih 2 Disini Jadi kolom kunci nya Adalah X2 Ini kolom kunci Lalu Untuk baris kunci nya Kita pilih Rasio positif terkecil Tadi cari Rasio nya 15 Dibagi Kolom kunci nya Jadi Ini 15 Bagi 0,5 Ketemunya 30 Ini 18 Dibagi 3 Ketemunya 6 Positif terkecilnya Adalah 6 Ya Kita pilih Tadi 2 Tadi Kolom kunci nya X2 Lalu Rasio nya Kita pilih Yang paling kecil Untuk 6 Jadi Baris kunci nya Adalah S2 Disini Lalu Kita lakukan Langkah-langkah Seperti tadi Kita hitung Maka Kita lihat Disini Pointer Mana Pointer Nah Kita lihat Disini X2 nya Yang akan masuk Menghentikan S2 Jadi X2 nya Kita pindah Disini Lalu Kita cari Nilai Barunya Ya Tadi Langkahnya Ini Kita bagi Entering Ininya X2 Kita bagi Nilai Baris nya Ini Dengan Angka kunci Angka kunci Itu adalah Perpotongan Antara Baris Dan Kolom kunci Disini Angka 3 Jadi Nanti Untuk Nilai X2 nya 0 Bagi 3 3 Bagi 3 Ini 0,5 Bagi 3 1 Bagi 3 18 Bagi 3 Lalu Untuk Mencari Nilai Baru X1 nya Itu Sama Seperti Cara Sebelumnya Rumus Yang Tadi Itu Yang Nilai Apa Angka Angka Sebelumnya Dikurangi Kolom Kunci Kali Baris Kunci Dibagi Angka Kunci Seperti Itu Nah Kita lanjut Ke Iterasi Kedua Nah Ini Ini adalah Hasil Dari Iterasi Yang Kedua Kalau kita Lihat Ini Sudah Optimal Ya Kalau kita Lihat Ini Sudah Optimal Pointernya Warnanya Merah Nah Kita Lihat Ini Linanya Sudah Kurang Dari Sama Dengan Minai Jadi Ini Dia Bisa Dikatakan Sudah Optimal Nilainya Berapa Nilai X1 Itu 12 Nilai X2 Itu 6 Dan Nilai Z Lihatnya Adalah 132 Oke Kemudian Sepertinya Ini Terima Tondas Lihatnya Rasa